Shhh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Baik, aku tuh parno. Aku udah parno duluan karena aku pake baju kayak gini. Sebelumnya saya mohon dimaafkan, gak tau kenapa Jakarta tuh panas banget ya. Karena si Ingkung itu bilang katanya, besok hujan, besok hujan. Tapi memang malam ini tuh panas banget. Gak tau sih kenapa. Jadi, sorry mohon dimaklumi saja. Saya rasa gak terlalu parno lah ya. Laki-laki udah biasa dong pake baju yang begini, gitu. Malah keliatan, musuhnya Kang Jawareng. Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Big Tulus di Big Tulus Official. Alhamdulillah, ini lightingnya kena ke kacamata ya. Oke, selamat berjumpa lagi bersama saya Big Tulus di Big Tulus Official. Tentunya saya ucapkan selamat datang untuk para subscriber yang baik hati. Yang selalu datang di channel ini, yang selalu menyimak. Selalu menyemangati saya, selalu menjadi penyemangat bagi saya. Kenapa channel ini selalu ada. Kenapa channel ini selalu berdiri tegak seperti tiang benderasang merah putih. Karena adanya kalian semua para subscriber yang baik hati. Dan yang pasti karena izin Allah SWT ya. Saya ucapkan selamat datang untuk para subscriber yang sudah subscribe, sudah like. Terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di like dan juga di subscribe ya. Untuk kalian yang mau kenal saya lebih dekat, pengen berdonasi untuk nasiboks, atau menyumbangkan dananya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Kalian bisa langsung follow, atau pengen dekat sama aku, pengen curhat sama aku juga boleh. Langsung di Instagramku, di BigTulus underscore BP2 di sebelah sini biasanya ya. Oke, jadi kalian bisa DM-kan nomor telepon. Kemudian kalian juga bisa ikut grup, bergabung di grup Rumah Orang Baik di WhatsApp. Atau boleh berbagi juga sama aku, terus ngobrol, curhat. Tapi syaratnya cuma satu. Jangan baper, sampai yang kedua harus sabar, karena saya slow respon. Ini jam setengah 12 malam, waktu DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini malam hari tapi panas banget. Saya pengen live by phone dengan seseorang di segmen cermal ini. Tapi nanti dulu, siapakah dia? Dia susah banget diatur waktunya karena kasian. Dia pagi juga harus kerja sama kayak saya. Jadi justru bukannya lebih pagi dia daripada saya. Makanya, kalau saya masih bisa bikin vlog dulu sampai jam 11, kalau dia sudah langsung buka. Jadi, ngatur waktunya yang susah ini. Kebetulan anaknya sudah selesai tutup warung. Sekarang mau saya telpon untuk kita ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Sebelum saya telpon yang bersangkutan, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung lagi untuk para subscriber BigTulus Official. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah memberikan kacamata ini untuk optik Handayani yang punya gandul cinere Depok, Jawa Barat. Aduh, agak-agak gimana gitu ya. Sorry sekali, maaf sekali. Pokoknya kostumnya di-baifin dulu. Sumpah panas banget guys. Aku nggak niat bikin vlog, tapi kebetulan anaknya rasa rayu-rayu sudah dari lama, tapi dia mau ya. Oke, selamat berjumpa kembali untuk para subscriber yang ada di seluruh Indonesia, tanpa tidak kecuali yang ada di Papua, Makassar. Kemudian Pak Samin, halo Pak Samin. Yang ada di Makassar, Palu, Kendari. Kemudian ada Sulawesi. Ada dari Sumatera Barat ya. Dari Padang. Kemudian dari Medan, Sumatera Utara. Nambak Nur Hayati di sana. Kemudian ada Bang siapa ya? Bang Bandits yang punya Padang. Pekan baru ada Mas Budi. Terus yang ada di Kalimantan. Kemarin dikonfirmasi. Saya bukan Kalimantan Tengah, Mas Tulus, Bu Sriatun. Pokoknya yang di Kalimantan, Mbak Evi, Mbak Nana. Mbak Evi, terima kasih banyak. Mbak Sriatun juga terima kasih banyak. Semoga Allah tukar riskinya, karena sudah membantu berdonasi di Nasibox. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung, semua tempat terkecuali ya. Kemudian yang ada di Lampung, ada Mas Wijayadi di sana, Mbak Sari. Kemudian Mas Ilham, yang sekarang tidak pernah hubungi saya. Mungkin dia sedang repot. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Lalu untuk yang ada di Palembang, Jambi, Bengkulu, terus Sumatera Selatan, tanpa terkecuali semuanya ya. Melubuk Linggau, Prabu Muli, Sekayu, Musibah Nyuasin, Mesuji juga yang di sana. Jadi Mesuji itu ada dua. Mesuji Oku sama Mesuji Lampung. Jadi ada dua pemecahan di sana ya. Ada Kabupaten Mesuji sendiri, tapi ada juga Mesuji yang di Oku gitu. Untuk yang ada di Wai Kanan juga, selamat malam, selamat bergabung. Tanpa terkecuali juga untuk yang ada di mana tadi, sudah dari Bengkulu, Jambi, Padang, Lampung, Jakarta. Tanggerang. Halo Mas Taufik, semoga sempat selesai urusannya. Semoga Allah mudahkan lancarkan riskinya ya Mas Taufik ya. Semangat ya nang ya. Kemudian ada Mas Saiful di sana. Apa kabar yang punya Tanggerang? Pondok Cabai. Pondok Cabai di Jakarta Selatan apa Tanggerang sih? Ah, sebagian Tanggerang, sebagian Jakarta Selatan. Oke. Lalu yang ada di Bogor, ada Nisma, kemudian Kang Jawareng. Eh, syik. Gimana Kang Jawareng? Berani? Lalu ada Mbak Rini. Kemudian ada Mbak Lala selanjutnya. Ada Mbak Ipung ya. Tanpa terkecuali saja. Selanjutnya untuk yang ada di Bandung, Mas Fahmi. Kemudian Mas Irman di sana juga. Oh iya, Mas Rit juga ada ya. Selamat bergabung. Tanpa terkecuali saja. Untuk yang ada di seluruh Indonesia. Tanpa terkecuali. Kemudian tadi sudah Bandung. Cikampek, halo Mbak Nung, Mbak Seri. Kemudian ada yang di Bekasi. Cikarang, Karawang, Mas Warmasanjaya. Halo yang punya Karawang. Selanjutnya juga untuk yang ada di... Aduh, ini banyak yang WA lagi dulu ya. Saya lagi syuting nih. Dia nggak tahu kalau saya syutingnya malam. Kemudian yang ada di Semarang, Solo, Jogja. Kemudian ada Klaten, Pati, Terus Boyolali. Ada dari Cirebon juga ya. Ada Cilacap. Kemudian ada Tegal di sana. Surabaya, halo Sidoarjo. Kemudian yang ada di Banyuwangi. Ada dari Wonogiri. Terus ada dari... Mana itu kemarin? Tulungagung. Halo Mbak yang punya Tulungagung. Terus ada dari Sidoarjo Tulungagung. Aku Lali. Ngawi, ngawi. Pokoknya semuanya ya. Tanah petar kecuali. Yang ada di Malaysia. Ada Pak Abdullah. Kemudian ada Mas Ahmad Firdaus di sana. Ada yang di Singapura. Mbak Nur Hayanti yang sedang bekerja. Selamat bekerja saja. Kemudian Pak Yahya. Terima kasih banyak Bapak sudah berdonasi juga untuk nasiboks ya. Oke, lalu kemudian untuk yang ada di Taiwan, Taipei. Mbak Siti Amina. Kemudian ada Mbak Yanti. Terus Mbak Toyati. Mbak Yuku yang punya Hongkong. Makau. Kemudian Arab Saudi, Jeddah. Kak Ajija bersama Abang di sana yang punya Buda Darussalam. Brunei Darussalam. Mbak Yanni yang punya Jerman. Kemudian Mbak Ngatin yang punya Switzerland. Selanjutnya ada Mbak Asri di Los Angeles. Los Angeles tanpa terkecuali saja. Untuk yang di Arab Saudi, Mas Reza di sana ya. Selamat bergabung Mbak Lady Sweet, Mbak Deddy. Pokoknya sering berkomentar di Youtube. Terima kasih banyak. Sudah sering bergabung intinya. Wow, 7 menit coy. 8 menit. Saya hanya bersapa-sapa saja ya. Oke, setidaknya saya ucapkan salam-salam. Buat semuanya saja yang sudah subscribing terus official. Mudah-mudahan semua selalu saya diberikan kemudahan sama Allah SWT ya. Dan selalu Allah mudahkan jalan riskinya. Kemudian selalu diberikan kemudahan dalam berbagai macam hal ya. Oke, saya langsung terhubung dengan seseorang di ujung telpon sana. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Saya nang sebentar nang. Aku ngatur volume telpon sama volume. Oke. Halo. Halo. Halo, dengan siapa tau ini? Dengan adik tercinta. Adik Suardi. Adik Suardi tercinta. Banyak yang penasaran sama kamu lho, Le. Udah tutup warungnya? Oke, barusan tutup. Tutup tadi. Tutup. Rame? Barusan tutup tadi. Ya, Alhamdulillah ada. Jadi syukur. Berapa ada yang dilipa Allah kasih. Alhamdulillah. Dikategorikan dulu waktu sebelum corona dengan yang sudah corona. Penghasilannya gimana? Ya, penghasilan agak berbeda. Cuman kan ya tetap, Alhamdulillah tetap cukup. Berbedanya itu, berbeda LWHK atau berbeda lebih turun? Ya, yang jelas. Kalau namanya dampak ya tetap berbeda. Masalah penghasilan, rame-nya tetap berbeda. Oh, gitu. Sapa-sapa dulu dong buat subscribernya Biktulos Official. Pada penasaran semua sama kamu, Dek. Halo semuanya. Assalamualaikum. Buat Ibram Uga Malahi. Ucapkan selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Oke. Ini buat tayang besok malam kok. Buat di cermal ini malam terus. Kamu setiap buka-buka jam berapa, Dek? Jadi pada tanya, semua pada tanya. Nih, aku mewakili subscriber ya. Nanyain ke kamu, Yoh. Kamu usianya, Piro. Usianya berapa, Wardi? Aku usianya 24 bulan besok, bulan 3. Bulan 3? 24 bulan besok, bulan 3. Oh, berarti tahun depan. Tahun depan. 24 jalan berarti ya, Nang? Nih, 24 jalan. Oke. Terus kegiatan kamu apa? Selain di rumah tuh apa sih kegiatannya nih? Pada tanya juga loh. Ya, kegiatannya ya apa setelah dari warung ya, buka jam 9 pulang. Hampir kadang, nggak tentu sih kalau pulang. Kadang sampai jam 12, kadang sampai setengah 1 ya. Jadi buka warung, tinggal ngeliat kondisi. Juga buka warung pagi. Terus jam 9 buka, kadang sampai jam 12 malam. Baru pulang. Kadang ya jam 10 udah pulang. Kadang ya, ya se-capeknya badan. Kadang ya di-capek, nggak capek. Tetap dilakuin ya, namanya kebutuhan. Kalau nggak dari situ ya, dari mana lagi makannya kan? Emang kamu jualan apa? Jualan tautis bakar, ya tongkongan kopi ya lah kadarnya. Rame? Ya, Alhamdulillah. Meskipun cuaca agak sering hujan di sini ya. Oke. Alhamdulillah masih ada. Jadi, sedikit penjelasan saja untuk kalian para subscriber. Jadi, kampung kami itu namanya Rawajitu Selatan. Kami tinggal di Tulang Bawang. Dan itu salah satu kabupaten yang ada di Lampung sebenarnya. Tapi kami itu tinggal di pesisir laut sebenarnya. Tapi agak jauh. Nggak di pesisir-pesisir banget. Tapi kami tinggal dikelilingi dengan laut. Menurut info di Facebook, tadi banyaknya kebanjiran ya Di. Air di rumah gimana? Ya, di rumah ya seperti itu. Jalannya. Jalannya air semua. Ya, mungkin kalau hujannya pagi apa subuh. Mungkin pagi banjir nanti siang udah turun lagi airnya. Gitu. Karena air laut ya pasang ya. Iya. Jadi, kegiatanmu itu dari jam 9 sampai jam 12 malam. Capek nggak? Ya, kalau dibilang capek ya. Sangat capek. Apalagi dengan usiaku seperti ini. Cuman kan suatu tuntutan. Mau digimanain lagi. Nikmatin apa yang udah Allah kasih. Apa sih tuntutan kamu tuh apa? Tuntutan apa yang kamu cari sebenarnya? Ya, tuntutan namanya kebutuhan. Kan kan sekarang udah gede, udah bisa mikir. Oh iya, segalanya. Apa-apa kan pake uang. Jadi, bisa tau. Bisa-bisa nggunain uang seharusnya buat apa. Kalau dulu kan belum bisa ngontrol. Sekarang udah kerja sendiri, udah usaha sendiri bisa ngontrol. Oh, susahnya kayak nyari duit itu ternyata seperti ini. Jadi, lebih tau. Siapa yang bikin kamu bisa usaha sekarang, Nang? Ya, kalau nggak kakak aku tercinta siapa lagi? Siapa kakakmu tercinta itu? Ya, terus lah siapa lagi yang nyemangatin aku setiap hari. Yang ngerti aku. Ya, mungkin sedikit lebih kalau memang dibilang curhat. Ya, kakak aku kan tuh banyak. Cuman kan nggak semuanya bisa mengerti. Kadang pribadiinnya masing-masing. Jadi, si ngurus si kue, kang tulus kan bia? Ya, bisa dibilang. Bukan hanya dari dulu. Udah berdulu-dulu kayaknya. Emang kakak-kakakmu yang lain kemana kok? Sampai cuma aku yang berjuang buat kamu itu. Ya, kakak-kakakku yang lain mungkin. Mereka punya kesibukan sendiri. Punya yang lebih penting sendiri. Ya, kita nggak apa-apa. Kalau kita nggak pernah dipedulikan, nggak masalah. Yang penting kan, setidaknya kita apa-apa, nggak tergantung dengan beliau. Atau kita juga tanpa beliau, kita bisa makan, bisa beli rokok, bisa buat apa dan sebagainya lah. Nggak pernah ngerasa gimana gitu. Gimana, gini. Misalnya, oke lah. Kang tulus kan memang, ya kang tulus itu hidup buat siapa sih? Kalau nggak bukan buat kamu. Segala-segala yang kang tulus punya itu ya punya kamu, bukan punya kang tulus sebenarnya. Nah, leasing perhatian sama kamu tuh kan dari dulu, sekolah sampai kang tulus bela-belain jual HP, jual apa dulu buat bayar biaya kamu sekolah. Kamu minta sama kakakmu aja, yang lain kan nggak dikasih baratnya. Ada rasa kecewa nggak di kepala kamu sama kakak-kakakmu yang lain? Kok mereka nggak mikirin kamu? Atau kamu punya iri, punya dengki, punya benci atau apa? Ya, kalau dibilang jengkel ya jengkel. Orang pikirannya, aku nih loh, adikmu kandung, bukan siapa-siapa. Bungsu lagi ya? Apalagi bungsu. Dari dulu sampai sekarang, kalau cuma hal disepelekan, dicuekin, nggak diperhatiin itu, kalau bagiku mungkin sekarang udah kebal ya, udah bodo amat. Oh, aku selama ini juga tanpa beliau juga, ya masih aman-aman aja gitu loh. Ya, kalau emang mereka... Aman-aman, tapi kan kantul lo sih, yang bisa ngerti yang mau megang ya, cuman itu, mau ngerepotin dimana lagi, mau ngerepotin yang disana dijawab. Begini dan begini. Malah sakit hati. Malah loroh hati. Terus kamu punya benci nggak sama kakak-kakakmu yang lain tuh? Selain aku. Ya, kalau dibilang benci aja sama saudara ya, jangan benci. Cuman... Kecewa. Jengkel ada. Kecewa ya ada. Cuman kalau benci ya jangan. Namanya, di apa-apain juga itu kan tetap kakak kita, tetap saudara kita. Harapanmu buat abang-abangmu, mbak-mbakmu yang lain, yang kurang peduli sama kamu? Ya, harapanku sih. Semoga, apa yang mereka lakukan saat ini, jangan sampai nanti ke anaknya, apa yang mereka pelakukan. Mudah-mudahan. Jangan ada karma. Nah, ya mudah-mudahan. Nggak apa-apa sih sekarang mereka lupa. Mungkin suatu saat nanti kalau memang membutuhkan aku, ya nanti bakal nyari aku. Oke. Untuk usaha itu sebenarnya untuk saat ini, secara materi, secara pemikiran kamu sendiri deh, cukup nggak buat hidup kamu sendiri? Ya, kalau dibilang cukup, nggak cukup, ya sebenarnya, ikut cukup-cukupin. Emang apa kebutuhan kamu sebenarnya? Itu apa aja sih? Jadi biar pada tahu tuh yang nanya-nanya. Ya, kebutuhanku tuh kalau bisa dibilang, makan aja kalau, ibaratnya sehari tiga kali aja, kadang nggak sampai tiga kali. Hmm. Seadanya, target arisan. Hmm. Terus buat menabung kontrakan. Hmm. Buat menabung aku pribadi, buat menabung yang lainnya, ya, di situ ya agak lumayan. Kalau sehari nggak jualan, kita ya, nanti buat arisannya gimana. Hmm. Buat kebutuhan lainnya gimana. Kan, tetap nggak bisa orang semuanya soalnya, apa-apa mau beli rokok dan sebagainya, itu kan hasilnya memang cuma satu ya, dari warung. Kalau warung nggak buka, ya nggak bisa beli. Oke. Terus misalnya di, misalnya dihitung secara, secara bulat. Dalam satu hari itu, kamu sebenarnya membutuhkan berapa? Termasuk untuk makan, arisan, dan lain sebagainya, kontrakan-kontrakan itu. Kalau dipikir satu hari, nggak cukup 200 ribu. Masalahnya, untuk nabung di, kooperasi sendiri aja, aku nabung buat kontrakan, buat aku pribadi, sama buat ansuran dan sebagainya, itu minimal aja, 80 ribu. 80 ribu, arisan aja, 30 ribu. Untuk makannya, lebih dari 30 ribu. Yaudah, agak lumayan. Tapi Alhamdulillah, beras kita nggak pernah beli ya, deh ya. Ya Alhamdulillah, banyak orang yang baik, masih, banyak orang yang baik. Ngerti, meskipun nggak keluarganya kita sendiri. Malah, kadang mikirnya, keluarga kita sendiri aja, nggak sebaik orang lain, yang ngertiin kita gitu. Tapi kalau kantulus, baik tau sama kamu? Walah. Aku bisa dibilang, kalau sampen bank itu, paling hutangku sama sampen, udah nggak bisa dihitung, udah katong. Hutang apa? Kamu nggak punya hutang apa-apa sama aku. Ya kan, ibaratnya kalau dihitung. Semua itu punya kamu. Semua yang saya punya. Apalagi apa-apa. Kadang nggak punya duit, kan? Pengen beli ini. Sampen nalangin. Nggak ketang sampen, ibaratnya ya. Mungkin sampen nggak ada, entah pakai apa. Masih dibeliin. Tabungan-tabungan kamu itu tujuannya buat apa? Ya tabunganku yang pertama kali. Kalau yang arisan oke, buat apa? Misalnya itu buat apa yang lain gimana? Ya kalau aku untuk arisan pertama kali jujur sih, kalau untuk fokus sekarang aku, sama rumah dulu, aku pengen nyemen sama rumah, karena posisi rumah sekarang, agak kacau, gentengnya udah banyak yang jahat, yang turun, kayunya banyak yang patah. Makanya sekarang aku target, nabung sehari 20 ribu, tak selipin. Untuk memperbaiki rumah itu? Ya untuk memperbaiki rumah, meskipun nggak dibangun, cuma kan setidaknya direnovasi, nggak kita, nah ditambal-tambal lah bahasanya. Biar kelihatan bagus. Jadi begini guys, rumah saya itu, dari tahun 1999, sampai detik ini belum pernah direnovasi. Dan itu rumah hanya papan, eh kanan kirinya sudah dinding, tapi hanya semi saja, hanya setengah, terus depan itu sudah pada roboh-roboh. Kita sudah, sudah roboh, sudah banyak yang hampir roboh. Dari almarhum masih ada, dikasih tiang, ditiang lagi, ditiang lagi, ditiang lagi gitu. Jadi, untuk memikirkan kondisi rumah, untuk saat ini saya belum bisa, karena, kondisi keuangan juga sedang seperti ini. Masih banyak yang harus kita pikirkan kan. Lalu, jadi Wardi punya inisiatif, buat nabung. Sari 20 ribu ya, Dek? Terus, apa sih yang, kenapa sih, apa sih yang rusak? Aku kan udah lama gak pulang juga, jadi aku gak tau. Ya kalau dibilang yang rusak, depannya aja, kayunya udah patah, harus diganti, yang belakangnya, sama aja. Yang namanya kayu, Kang, ya udah, baru puluh-puluh. Ya udah lama banget lah, bahkan dari, pertama berdiri sampai sekarang pun, dibenerin itu, belum ada sama sekali gitu loh. Bahkan semennya juga, yang depan, udah banyak yang hancur. Makanya, aku berusaha, gimana caranya, ya aku bukannya mikir, memang diharuskan itu, memang titipan dari orang tua, peganglah rumah ini, urusin rumah ini. Makanya, aku kalau ditawarin kerja, kesana kemari, ya tetap gak bisa, karena aku memang, udah pengennya disini, udah nyamannya aku di rumah, di situ, di Lampung gitu loh. Oke, kemarin kamu WA, kayak gitu, kasih, Kang Tulus pilihan, pulang lah Kang, kayak gitu-gitu. Misalnya kamu tak suruh ke Jakarta gitu, gak mau, atau tinggal disini gitu, atau ada yang nawarin kamu kerja, dimana gitu, kamu gak mau. Kalau aku sih, ditawarin kerja, meskipun gaji gede, ya mohon maaf, karena terus terang aja, kenapa aku gak bisa jauh. Kenapa? Karena, ya memang kebiasaanku udah disini, apalagi kalau sampai aku jauh, ibaratnya, apa-apapun, biasanya kan ngeluh dengan orang tua, dibilang dengan orang tua, sudah gak ada, ya ikhlas. Cuman kan, nyamannya di rumah sini, kalau untuk geser-geser kemana-mana, kemungkinan gak bisa. Cuman kalau sekedar main, ya masih bisa. Tapi kalau untuk tinggal di Jakarta, gak bisa, aku. Oke. kalau untuk tinggal, hanya kalau untuk refreshing, mungkin hanya jalan-jalan gitu, masih bisa ya. Bisa, cuman kan itu kan harus semuanya butuh, di cross-pack dulu. Masalahnya ya, kesana kemari itu ya, mikirin kita sehari kan habung segitu. Kalau kita pergi ke sana, minimal kan, apa yang kita, biasa yang kita tabung, apalagi Arisan itu paling penting banget, harus. Karena itu kan harus ditabung, kalau kita, aku pergi ke Jakarta seandainya, seminggu aja, nyampe rumah paling gak seminggu, itu danggena 210. 210. Itu kalau pulang kan bikin pusing lagi. Berarti, misalnya kamu pergi ke mana, waktu itu pernah ke Jogja, ke Jakarta itu, jadi kamu merinci, satu hari kamu berapa? 80 ribu. Ya kalau untuk nabung DMT-nya, koperasinya, aku memang segitu 80 ribu, untuk ada sana 30 ribu. 110 lah sehari ya. Iya. Jadi, pas kamu pengen pergi, berarti lecoron 10 dino, sejuta, sejuta satus ya. Maksudnya, sejuta seratus itu, biaya yang harus kamu tutupi, selama kamu, libur 10 hari itu, belum potong kos jalannya, kesininya, gitu. Iya, makanya kadang yang bikin, bikin terdesaknya kan disitu, kita pergi, kalau oke lah, kita berangkat, happy, pulang kalau, banyak masalah, apa enggak nambah ruwet, maksudnya ya liburan, liburan, ngilangin beban, pulang nambahin beban, sampai cuma, kalau bisa kan, berangkat, ngilangin beban, pulang, bebannya hilang gitu loh, jadi kita, aman liburannya gitu loh, dan dia itu, sering banget guys, kayak gini, dia itu sering banget, misalnya udah pengen banget, aku suntuk, aku bete, aku pusing, tiba-tiba dia pengen ke Jogja, nanti kita cariin tiket, dia yang ke Jogja, dia jalan, bisa, kadang-kadang aku tanya, kamu buat duit berapa deh, aku buat duit segini, gitu kan, terus dia bilang, terus makan gak disana, makan aku sehari sekali, dia tahan-tahan, dia makan hanya satu hari sekali, di Jogja, saking pengennya jalan-jalan, gue bareng bis pulang, dia pusing, tagihannya sekian, 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 gitu, jadi, dia sering banget, melakukan hal itu, nah, saya ini, aku sempat angkatkan, vlog, cerita tentang kamu itu, di, vlogku yang kemarin, di Cermal yang kemarin, soal kamu suruh aku pulang, soal kamu bilang kesepian, konteks yang sebenarnya ini, apa tau sebenarnya, apa yang kamu rasakan, kenapa Kang Tulus, kamu suruh pulang, ya yang pertama, ya namanya, di rumah sendiri lah, ya oke lah, temen banyak, yang main ke rumah, yang ngerti temen, ya banyak, cuman kan, ya temen-temen itu kan, buat nge-game, belum ada temen yang buat, ya kita dengerin cerita, yang bener-bener nasib kita gak, yang bisa ngerangkul kita, itu kan susah, kalau enggak, bener-bener keluarga kita, yang ngertiin kita, oke, dan aku juga pengen ngapa, ngerus sampein pulang, aku tuh pengen tuh, biar ngilangin rasa, kesepian gue tuh, aku tuh pengen, ke makam, mama, ngajak sampein, jadi, dikala disitu, aku termenung, jadi kan, ada yang ngerangkul gitu loh, makanya aku, pengen banget, sampein pulang, jadi pas, jihara ke mama, atau ke bapak, tiba-tiba kamu, sedih, ada yang kamu peluk, nah itu kan, jadi, pas satu ku, oh ternyata keluarga ku, masih ada yang peduli sama aku, gitu lah, aku pengen tuh, ya ngertiin mungkin ya, kalau kayak Amijang ngertiin, cuman kan, kalau Amijang posisinya jauh, dan buat yang lain, mungkin belum sekarang ngertiinnya, nanti entah kapan, mudah-mudahan, udah terbuka pintu hatinya, ngertiin adeknya disini, sarannya kayak apa, dia gak tau, saya makan apa enggak, beliau gak tau, jadi, yang bikin kakak kamu, pengen kakak pulang itu, kondisi, keadaan kamu yang sekarang, karena, semenjak mama meninggal itu, terus kamu butuh, butuh pelukan Kang Tulus, lah ibaratnya, butuh kasih sayangnya Kang Tulus, gitu aja, iya, karena di rumah tuh, sepinya luar biasa, tak pikir-pikir itu udah, apa ya, pikiran ini udah ngerundel banget gitu loh, kemana gitu loh, seharusnya, saya buang kemana, main kesana kemari, kalau saya main, saya butuh kerja, saya butuh duit, kemana-mana, tetap dikaratnya, ada lah, pikiran yang, kalau gak main, tapi pusing, main nambah pusing, oke, misalnya, kamu boleh kasih pesan, ke, kakak-kakakmu yang lain, selain aku, apa yang ingin kamu sampaikan, ke mereka, iya, kalau aku sampaikan sih, pesannya, ngertiin lah, adikmu yang sekarang, posnya adikmu sekarang, ya, mungkin bisa diambil, dari kejadian yang kemarin, beliau gak ngertiin orang tua, udahlah, anggap sekarang, orang tuanya itu adalah aku, ibaratnya kan di rumah sini, kenal aku, oh iya, aku sendiri di sini, gimana perasaannya, ngertiin lah, paling gak, kalau untuk kisah-kisihnya, jadi ke depannya itu, harusnya, lebih, jangan mementingkan, keperibadiannya sendiri, karena ada yang, gini, kamu punya keluarga, kamu punya anak, kamu punya istri, ya, kami tahu, tapi, di sisi lain, masih ada, di kalian yang, bahkan sedarah sama kalian, gitu aja pesenmu ya, yang masih butuh, kasih sayang, ya setidaknya perhatian, mangan, apura lebih, kabarnya kan, lebih enak kita dengernya, jadi, kakak-kakakmu yang lain tuh, gak pernah nanyain kabarmu, alah, ya mungkin, kalau ditanya dia, gak punya nomorku, ya gak masuk akal, nomor ya pada punya, sedangkan kita di satu grup yang sama, kalau untuk tanya itu, kayaknya, nah, kayaknya kalau tanya, nang makan apa, itu kayaknya, aduh, pertanyaan yang, poinnya luar biasa, kayaknya itu, kalau sampai seperti itu, jadi gak pernah, apa memang, tapi sayangnya belum pernah, oh, jadi kakakmu yang lain tuh, gak nanya-nanyain kamu, pie kabari, nangan opor, jadi gak sama kayak kang tulus, kayak gini, nanya kamu setiap pagi, setiap apa, nelpon, gitu, kalau jauh, makanya aku bisa bilang, apa-apa, pembersuluh sama sampean, ya karena yang bisa, penampung, yang bisa nerima, yang bisa bales ya, cuman sampean, makanya apa-apa kan, kadang sampean, kalau yang lain mungkin ya, ya beliau aja kayak dari, atau caranya sudah gak ngerti, apalagi kalau aku cerita, mana mungkin bisa didengerin, kalau dengerin, kalau cuman di lo, ini malah lorah hati, nah makanya, kadang kalau dibilang jenuh, ya jenuh, lagi gimana gak jenuh, dari pagi sampe malem, di warung, malem cuman numpang istirahat, habis itu tidur besar, bangun lagi, kerja lagi, tidur lagi, bangun lagi, sama, yuk begitu pun seterusnya, kodohai, kang tulus, yuk sama kayak gitu, kang tulus disini juga, tidur semalam, pagi udah bangun, udah langsung jualan, sampe malem, tidur lagi, bikin vlog, ini kayak kegiatan nih, jadi nikmati sajalah deh, proses dari Allah SWT, emang seperti ini, ya kita harus berbangun, betul, misalnya, dalam satu kesimpulan, kamu boleh berdoa sama Allah, boleh meminta doa sama Allah, untuk kakak-kakakmu, yang kamu maksud, kurang perhatian sama kamu itu, apa doamu untuk mereka, kamu minta apa sama Allah untuk mereka, ya aku cuman minta, bis bukakan pintu hatinya, mudah-mudahan bisa ngerti, amin, dibukakan, saudara-saudaranya semuanya, jadi jangan dilupain, entah mereka itu lupa, bagaimana saya tidak tahu, yang jelas, mungkin mereka kayaknya ngelupa, mudah-mudahan bisa ke pintu hatinya, kebuka, karena semua itu, tetap semuanya harus pentingin keluarga, dulu, kenapa menurut kamu penting keluarga itu? ya karena keluarga itu paling penting, karena keluarga itu yang bisa ngerti kita loh, kalau orang lain itu seribu satu yang bisa ngerti kita, keluarga itu bisa ngerangkul kita, pas kita susah dibantu sama keluarga, kalau sama teman mungkin, ya los, kalau sama keluarga kan masih bisa, oh sampai harusnya begini, harusnya begini, tetap ada, poin besarnya itu pasti ada, kalau namanya saudara apa lagi, saudara kandung, saudara, saudara, suara apa itu di? suara apaan tadi? gak ada suara apaan tadi, orang genda-genda ada suara kok barusan, ngik-ngik gitu, kayak orang ketawa, ya, oh iya, aku kan sempat memperkenalkan juga ke mereka-mereka subscriber ini, kalau kamu adalah salah satu anggota dari ikatan, apa namanya dek? IKS P.I. Kerasakti, IKS, P.I. Kerasakti, IKS P.I. Kerasakti, apa itu IKS P.I. Kerasakti itu? yaitu, suatu pencah silat, yang ada di pusat Madiun, yang digurubesarkan sama Pak Raden Kotong Kindarto, sekarang dia sudah almarhum, dan ketua umumnya Mas Bambang Sunarja, kamu kalau dikategorikan sabuk, kamu sabuk apa sekarang? aku kan gak ngerti, kalau dikategorikan sabuk, aku sekarang masih tingkat satu, sabuk biru, masih sabuk biru, tapi kue pernah pamitan ke Rokang Tulus, untuk melatih itu, apa maksudnya melatih apa? ya melatih itu bermacam-macam, yang melatih siswanya, melatih gerak-geri kerohanian, melatih, ya melatih segalanya apa yang pernah dipelajari, di asah lagi, apa sih yang dipelajari di silatmu itu, di kerasakti itu apa aja yang dipelajari? Silat, kemudian, apa gitu? ya kalau pembelajarannya banyak, ada fisik, kerohanian, kekeluargaan, persaudaraan, kekeluargaan, kalau tempat kita gak ada persaudaraan, kekeluargaan, oh gitu, oke, kekeluargaan, sampai mana aja sih kerasakti itu, apa cuma di tempat kita toh, di Lampung toh? Itu sudah, mancar negara sudah ada, Alhamdulillah, oh di mancar negara juga? termasuk di luar negeri juga sudah ada, oke, 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 berarti sedikit banyak, kamu mengerti juga tentang hal-hal yang gaib, dipelajarikah di kerasakti? kalau untuk hal-hal gaib, ya sedikit lebih ngerti, cuman gak ngerti banget, cuman sekedar mengerti, jadi tahu, karena pernah belajar juga, dan itu juga memang ada pembelajarannya, oke, jadi teman-teman, setiap minggu kadang kita buka, buka apa? ya kadang kalau, apalagi kalau sudah menjadi gelar warga, kadang kan, kita sering membuka mata batin, melihat sesuatu apa yang, pengen kita lihat, karoma, dan sebagainya, oke, berarti kamu juga bisa melihat makhluk astral? sedikit lebih bisa, oke, kalau menurut kamu, Kang Tulus ini gimana? bisa melihat makhluk astral? ya kalau sampean, sudah jelas bisa, ngapain toh? kalau sampekan, aku udah paham, jadi, gini guys, bedanya aku dan adikku itu apa? kalau dia, saya rasa sih begini ya, karena, di keluarga kami itu hanya, aku, mamaku, dan si Wardi yang bungsu ini, yang punya kemampuan itu, kalau aku pribadi, sih sudah melihat, adikku memang punya kemampuan dari, kecil, dia sudah mempunyai sesuatu, yang memang, jatuh di dia juga, jadi, mamaku, aku, sama adikku, yang punya kemampuan itu, hanya saja, kalau aku, tidak mempelajari, apapun, nah, kalau si Wardi ini, kebetulan ada yang mengarahkan, sampai ikut di anggota ikatan, buat tadi, Kerasakti ya? ikatan keluarga silat putra Indonesia, ataupun IKS P Kerasakti, IKS P Kerasakti, kamu mau salam-salam, buat anggotamu, keluargamu? Ya, buat saudara-saudara aku, khususnya keluarga aku, salam jinsu untuk pasang negara, salam kembangkan, untuk organisasinya, kembangkan, biar nambah jaya IKSnya, amin. Amin. Tadi apa salamnya, yang pertama? jinsu, kalau untuk IKS P Kerasakti, itu salam kehormatan, salam jinsu. Oh, salam jinsu, yang tangannya ngepel, ngono kayak ya? Oke, 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 oke. Wardi, ini, aku udah niat ngebahas, yang aneh-aneh sebenarnya, awalnya yode, tapi ini, ada sopwa aku garuh, tapi bentuknya seperti, Kera. Kamu tahu ini siapa? Gimana? Suaranya agak, agak gak jelas. Jadi di sini, saya ingin, yang kamar, yang tulus ini, enak sesuatu. Ya, dia duduk saja, memperhatikan aku, lagi teleponan sama kamu, sama live gitu. Bentuknya itu, seperti Kera, yang sedang jongkok, tapi badannya agak bungkuk. Kamu tahu itu siapa? Itu bisa dibilang, itu, itu, gimana ya, pelajaran di KS itu kan tentang Kera, jadi, sedikit lebih, tamengku ya Kera. Oke, lalu yang di sini nih, sekarang apa? Itu Kera. Temenmu berarti? Iya, masih temanku. Oh, gitu ya, emang kamu suruh ke sini? Ya, kadang, ya, bukan lagi suruh ya, karena kadang kan, aku minta, ya Allah, lindungilah kakakku yang di sana, mudah-mudahan dijauhkan dari, balak murad cuki selalu. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari, orang yang gak suka sama beliau. Amin, ya Allah. Jadi, secara gak langsung, dia ke sini, untuk men-men-men apa, istilahnya membantu aku dalam hal itu, gitu. Iya, gak apa-apa. Jadi, tapi gak, tapi gak masalah ini ya, orang dia cuma duduk doang, ngeliatin, kok dia gak ngapain-ngapain. Gak, gak apa-apa. Oke, oke, oke. Jadi, teman-teman, kadang-kadang aku sudah mendoakan orang, kemudian aku terkena dampaknya itu, aku telponnya ke Wardi. D, aku berarti sebelah sini, sebelah sini, gitu. Jadi, beliau bisa membantu secara ini. Hanya saja, memang, adikku ini, belum mau, memblow up dirinya, kalau dirinya bisa membantu sebenarnya. Tapi, sorry, bukan berarti adikku itu, sorry, dukun, atau apa yang bisa membantu, bukan. Hanya saja, kami, kami berdua itu memiliki kemampuan, dimana sedikit banyak bisa membantu, tapi, tidak semua bisa kami bantu, intinya seperti itu. Jadi, kalau dia mempelajari bersama saudara-saudaranya di, silat kerasakti itu, kalau saya tidak mempelajari itu, gitu ya. Mama meninggal tanggal berapa deh? Ingat gak kamu? Mama meninggal 12 Desember. Sangat ingat posisi itu ya. Oke, kita... Ya, ingatnya luar biasa. Oh, ingatnya luar biasa. Kita flashback dulu ya, Nang, ya. Bukan berarti kita membuka luka, bukan. Jadi, untuk cerita ke teman-teman subscribernya, Biktulus Oficial, biar mereka tahu cerita yang sebenarnya. Jadi, sebelum meninggal itu, Mama 2 hari sakit ya, Dek. Sakit, beliau itu sakit. Cuman, memang, sudah beliau itu sudah, pamitan dengan saya. Jadi, posisinya itu, beliau sakit. Pagi, minta antering ke rumah sakit. Anter ke rumah sakit, langsung sembuh. Sudah seperti biasa, sudah bisa beraktivitas biasa. Sudah bisa punya di piring, masak dan sebagainya. Cuman, setelah itu, besoknya, kumat kembali. Lebih parah. Kumat kembali, saya cobatkan, lebih parah. Terus saya obatkan lagi, sembuh lagi. Nah, maghrib, biasanya kan kalau aku maghrib itu selalu pulang. Pokoknya entah itu maghrib, pokoknya kalau azan, tak tinggal pulang sholat sebentar. aku pulang maghrib, aku pulang maghrib, posisi al-mahrum itu, dia sudah tergeletak. Tergeletak, bilang, gak kuat. Beliau merangkul aku, aku gak boleh pergi. Beliau ngomong, bisikin ke aku. Nang, ikhlasin mama, ya, kata beliau. Awak mojo sedih, mama den tenang ning kono. Nah, dengan pikiranku yang sangat kacau, aku ke warung, tak tutup langsung warungku, aku tutup, aku manggillah, anak tetangga. Bu, aku minta tolong, bilanginlah ke orangtuaku. Jangan sampai lah bilang seperti itu. Jadi, seakan-akan dia sudah gak tua. Gak apa-apa ya. Demi orang tua. Dan waktu itu kan, waktu itu kita inisiatif buat dibawa ke rumah sakit besar, tapi emang dia udah, kayaknya sih, dia udah punya firasat ya, deh ya. Jadi, teman-teman, kami berinisiatif untuk nanti dibawa berobat, ya, maka dia udah gak mau ya, deh. Beliau sudah tidak mau. Beliau sudah, memang, kalau dibilang nampak dari hatiku pribadi, aku sudah merasakan. Kalau beliau itu memang, bakalan, pulang. Cuman kan, aku selaku yang ngurusnya sudah, alah, udah bertahun-tahun. Jadi, aku paham banget sama beliau. Beliau sudah pamitkan seperti itu, dan gerak-geriknya tuh sudah nampak, gitu loh. Sudah. Karena kan aku cuma minta sama Allah, mudah-mudahan, masih bisa di-cancel. Jangan lelah ya Allah. Mudah-mudahan, jangan diambil dulu. Karena, untuk ngebahagiain orang tua itu, kalau menurutku pribadi, belum semaksimal mungkin, gitu loh. Jadi, masih ada yang perlu aku bahagiain. Masih ada yang perlu kita lakukan. Selebihnya itu. Nah, itu. Lalu, apa lagi? Lalu beliau itu, kutabak rumah sakit tidak mau, mintanya, sama dokter si A. Nah, sama dokter si A itu ya, aku udah, minta nomornya ke, orang-orang puskes, yang aku kenal, langgaranku beli sosis. Aku minta, akhirnya aku telpon. Katanya beliau masih ada tamu. Pas kamu datang, tamu beneran itu? Ya, kalau menurutku sih, ya namanya tamu sih tamu. Cuman kan, tinggal ngeliat dong. Kalau tamunya itu oke lah, tamu orang sakit, gak masalah. Kalau tamunya cuma sekedar tamu biasa, kalau bagiku ya, mentingin yang lebih sakit lah, kalau bagiku kan. Betul. Karena ikrar dokter. Janji dokter itu, dia tidak memandang siapapun, tidak memandang, dia sedang dalam kondisi apapun, kalau memang ada orang yang sakit, seharusnya dengan kelapangan hati, dia mengingat sumpahnya itu, untuk datang ke mama, ya waktu itu ngurusin kita. Terus, gak datang-datang dokternya. Gak datang-datang pun itu sudah, besoknya lagi dia datang, habis itu, mama minta jeruk, gak beliin jeruk, gak dimakan. Dari situ aku udah semakin kerasa. Apalagi sudah mendekati, beliau akan pergi gitu loh. Jadi, untuk satu hari itu, beliau sudah nampak sekali dengan saya. Mudah kelihatan banget, ada tandanya. Udah, udah tandanya luar biasa di situ, saya sudah, sudah gak bisa mikir lagi, saya cuma bisa tajud. Ya Allah, saya mohon, ibaratnya, bukanlah orang tua saya, jangan. Ditahan dulu. Mereka orang tua seperti ini. Kalau bisa. Cuman kan, ya namanya kita posisi seperti itu, mungkin dulu, kita mikir, ah Allah itu gak adil, ah Allah itu begini. Cuman kan mungkin ini jalan terbaik, biar orang tua kita gak ngerasakan sakit lagi. Betul. Ada, ada sisi baiknya, ada sisi positifnya, dimana, mama udah gak ngerasain sakit, dan lain sebagainya. Dan, aku itu, pas posisi mama, dalam kondisi, aku rasa sih yang, itu, mama meninggal jam berapa deh? Kenangan terakhir, apa yang kamu lihat dari mama, sebelum mama menghempuskan nafasinya? Kenangan terakhir itu, mama itu jam, 2 siang, kalau gak salah, beliau minta kohesi, minta gendong, gak tak izinin, mak gak usah, karena sampai gerak belum bisa. Tapi beliau tetap, tetap minta, nang gendong aku. Tak gendong, tak bopong, tak bawa ke, kamar mandi. Waktu bawa ke, kamar mandi, beliau sudah selesai, saya tunggu, nang, mama us rampung. Tak gendong lagi, iya itulah terakhir kalinya, yang gendong, ibu unda tercinta, habis itu tak tidurin, sampai maghrib, beliau, dari jam 2 itu sudah, sebentar, nang, peluk mama, sebentar, cium, cium mama. pokoknya, sudah nampaknya disitu, itu luar biasa, jadi, dekit-dikit apa, minta, kalau dekit-dikit, minta cium. Akhirnya, disitu aku ngerasa, sampai maghrib, aku tungguin, aku tinggal sholat, akhirnya, aku langsung ngomong, makan ya, katanya. Beliau makan, muntah lagi. Habis makan, muntah lagi, terus beliau, tak bikinin, energen, tak bikinin, energen. Itu kan aku yang nyuruh, bukan, bikin energen itu, berapa lama sih, Kang, untuk bikinin energen, tak panasin, tak tinggal, beliau manggil, minta peluk. Nah, habis minta peluk, tak cium, aku pamitan sama almarhum, mak, tak ngudeg, energennya dulu. Nah, untuk ngudeg itu lho, seberapa lama? Cuma berapa menit. Gitu. Gak ada kayaknya, berapa menit per detik kayaknya. Kebasan aku pulang, mau naro energen itu, tak tawarin. tak panggil. Kok mama udah gak ada gitu loh, sudah gak ada jawaban sama sekali. Disitu aku sudah kacau, jadi aku udah gak bisa ngomong, aku cuma bisa pasah, kok segininya banget gitu loh. Baranya. Aku disitu sudah, sudah gak bisa ngomong, aku entah, apa pikir aku kacau, entah aku apa. Jadi ya, gimana ya? Bahkan sampai, orang tua aku diangkat, mama itu diangkat, dimandiin, aku sama sekali gak tahu. itu kapan. Jadi. Cuma aku terakhir, terakhir kalinya, melihat mama, dia sudah tidak ada, beliau senyum sama aku, habis itu tak cium, aku teriak, habis itu udah gak ingat sama sekali. Aku cuma teringat, terakhir kalinya, kalau marun seperti itu, beliau senyum sama aku, dan beliau juga, aku senangnya, beliau sudah terus terang pamit sama aku, jadi aku sedikit lebihnya, sudah bisa lega. Perginya pun, dengan secara, pamit, itu kan sangat luar biasa. Dan gak, ngerasain sakit, atau dia, apa gitu ya deh, kamu gak ngeliat mama sakit, pas maaf, pas sekaratul mautnya, atau apa gitu. Gak, kalau itu aku gak nampak, masalahnya, sebentar juga, berarti kan, alhamdulillah, kita spekulasinya, berarti alhamdulillah, mama gak ngerasain sakit, pada saat sekaratul mautnya, karena kan, kamu cuma ngaduk energen, kemudian mama udah gak ada kan. Itu seberapa lama sih, kayaknya, ya, untuk luangin ke gelasnya, air panasnya itu, sama ngaduk, kita kanterin, itu seberapa lama. Oke. Jadi, beliau tuh, senyum, badanku ngapa senyum, cuman, apa ya, senyumnya tuh, dengan kaku gitu loh. Jadi, tangannya, tangannya berasa ngeget, atau apa, kayak ada menahan gitu, enggak? Enggak, sama sekali enggak, beliau cuman senyum, cuman merasa dingin badannya, disitu kan aku kaget. Ahli surga, ahli surga, ahli surga. Aku manggil, ya Allah, kenapa, ma'aku panggil orang tuaku, ma'am, kenapa, ma'am gak mau bangun. Dari situ aku udah mikir, ya Allah, gak tau kenapa. Memang disitu, luar biasa. Ya mungkin, apa ya, kesan tersendiri buat, yang aku ngurus mungkin beliau. Oh iya, yang ngurus aku, aku kasih senyum, biar, aku pergi, anakku perair karun, lihat aku senyum. Dan kamu percaya apa enggak? Kamu percaya apa enggak? Yang bisa menggendong mama itu, cuman aku dan kamu, yang sudah ngelakuin itu. Dia pernah ngomong, senyum gemati karaku, senyum gelam gendong aku. Koe. Sae ki koe, senyum gendong mama. Dulu itu di rumah sakit apa gitu loh, saya gendong, mama tuh tak gendong pernah. Terus, kedua anak keduanya, yang bisa gendong mama itu kamu. Makanya dia minta digendong, minta sama kamu minta digendong, karena dia ingin mewujudkan, kalau kita berdua itu adalah anak, yang memang kebetulan dikasih kelebihan, kelebihan berkah dari Allah, dengan menggendong ibu kita gitu loh deh. Nah waktu, mama itu kan sekitar jam 8, kejadiannya kamu ya. Terus, aku tuh disini, posisinya aku udah sakit. Dua hari mama sakit, aku sakit. Ada apa? Virasatku pokoknya gak enak memang. Virasatku sudah gak enak. Kan itu tanggal 14, aku udah beli tiket kan, buat pulang. Tanggal 14 aku udah, eh tanggal 15, karena 13, 14 aku nyanyi. 15 aku pulang deh. Pokoknya tanggal 15 bisa gak bisa, aku pulang aku pesen tiket. Karena aku udah virasat, pokoknya udah gak enak virasatku. Aku disini kayak kena angin, duduk tau gak Wardi, yang ngurutin aku Tante Ida. Dadaku tuh gosong semua, posisinya. Setelah aku sembuh dari, masuk angin dudukku itu, selang berapa jam, berapa menit gitu, aku ditelepon sama Mbak Tini. Mas tuh, Kang Tulus pokoknya bisa gak bisa pulang. Apapun yang terjadi pulang. Wis, gak usah mikir yang gak-anggap, pokoknya pulang. Oh, itu udah tambah mumet lagi aku. La ilaha illallah, apa yang harus aku lakukan. Wis, kayak obong lemes, kaki itu udah gak ada rasa apa-apa. Cuman, aku bersyukurnya, Alhamdulillah, aku masih bisa ngejar pulang. Dan kamu percaya apa gak, posisi Mama, pas dibuka kain kafannya itu, Mama itu senyum sama aku. Demi Allah, aku saksinya Mama itu senyum sama aku. Aku cium keningnya, terus aku cium kakinya. Kamu lihat, kamu lihat gak Kang Tulus pulang itu kayak gitu, ngelakuin kayak gitu? Lihat. Seberapa sayang sih, kamu sama Mama, sampai, kalau dibilang move on, kamu udah move on apa belum dari Mama? Maksudnya bukan melupakan, setidaknya, melupakan beban itu gitu, udah belum? Ya kalau dibilang melupakan namanya, kita udah kebiasaan sama Mama orang tua, kadang curhat sama orang tua, Mak aku gini lagi sepi. Aku gak gak rame, Mak, yo. Terus Mama duha, terus rame. Nah, kita apa-apa dengan orang tua. Dengan, seperti ini, dibilang ikhlas ya ikhlas, cuman, ya tetap ada rasa lah. Kemana orang tua aku, kemana. Tetap ada rasa kehilangan yang ada. Dan Mama itu hebat ya, Mamaku itu hebat loh guys. Jadi, misalnya aku bilang, Mak aku disini sepi. Atau adikku bilang, Mak aku sepi. Yowes, Mama duha. Mamaku sholat, terus dia zikir. Wallahi atas izin Allah. Sorry, bukan wallahi, tapi, atas izin Allah, besoknya itu kita rame guys. Bahkan hari itu, kita bisa langsung rame loh. Emang, Mamaku itu, gimana ya? Kalau buat aku, Tuhan kedua aku di dunia. Jadi, banyak hal yang, sebenarnya bukan move on sih. Bukan melupakan dari Mama itu. Hanya saja, banyak hal yang belum bisa kita lepas dari beliau. Kalau kamu sampai saat ini, apa yang kamu kangenin dari Mama? Jadi kangenin ya, terutama kali sayangnya, biasanya kalau capek, minta pijet beliau. Kadang apalagi sekarang, badan agak kurang enak, dibangunnya beliau. Mak keroe aku dilut. Keroe. Ya tetap, mana ya, namanya orang tua, apalagi, beliau itu sama aku udah, alah, udah sangking bukan tahun-tahunan lagi. Jadi, kalau Kang Tulus, jatahnya cuma cari duit. Kamu yang mengeksekusi, gitu di sana ya, Nangnya. Iya. Buat yang lain-lain mungkin ya, Kakak-kak kamu yang lain, Kakak-kak kamu yang lain gimana? Maksudnya perhatian gak sama Mamamu? Menurutmu, kan kamu yang sering bareng sama Mamamu. Kalau Kang Tulus kan jauh. Kang Tulus hanya via telpon. Kalau menurutmu pribadi, kakak-kakakmu yang lain itu gimana ke Mamamu? Iya, ke orang tuanya aja gak pernah perhatian. Gak pernah nanyain. Mak ma ngan apa? Nengko noki sampe ncik nga apa? Kecuali, kecuali Mamam punya firasat jelek, Mamam yang minta telpon, baru Mama minta pulsa, pastinya telpon, gitu ya? Nah, kadang, kalau Mamam ada pikiran jelek tentang anak-anaknya, mungkin ya, nang, telpon ke orang yang mau dilusi, Mamam aku perasanya gak penat, ya cuman itu kadang ya kita yang nelpon padahal harusnya itu kan pentingin orang tua karena kan beliau segede-gede apapun istana yang kita bayar ke orang tua gak akan terbayar tapi gak apa-apa sih kita ambil poinnya poin besarnya ya kita punya tersendiri keistimewaan dari orang tua yang beliau tidak merasakan yang mereka tidak merasakan sebelum ada beliau itu seperti apa beliau kesukaannya apa beliau itu yang diperluin apa mereka tidak tahu karena kita yang terjun secara langsung untuk mengurusi itu ya ya sudah tidak apa-apa cuman ya kalau dibilang sedihnya ya namanya kita sedih apalagi kita kan kita sudah nabung jauh-jauh hari kita niatin kita kan kita mau ke Jogja meskipun beliau sudah pernah ke Jogja cuman kan itu hitungannya kan kita acara keluarga maksud itu tuh oh dari Solo itu ya jadi maksud kita awalnya guys kita itu pengen ke Jogja buat refreshing bareng sama mama bahkan aku rencana ngambil mobil ya deh ya rencana ngambil mobil biar kalau beriksa-beriksa soalnya kan mama itu kan bisa dibilang apa-apa renceng untuk semuanya segalanya harus enak pakai mobil kalau numpang tempat orang kadang iya kalau untuk super travelnya tuh ngerti kadang kita pun harus nyewa nyewa pun itu mahal harus nyater guys kalau bawa mamaku ke dokter itu karena beliau bisa saja tiba-tiba minta berhenti di jalan buat kencing atau buat buang air gitu jadi kami harus mengeluarkan dana tersendiri beda sama orang-orang yang bayar travel sendiri untuk jalan jadi kami harus nyewa mobil itu dengan biaya ya di atas 800 ribu ya deh kalau nyewa mobil ditawar gitu ya ya standarnya kalau untuk tinggal lihat mobilnya kalau untuk Innova ya bisa 13-an 1,3 kalau sekelas yang biasa ya bisa 1 juta ya di atas 900-800 itulah dan Alhamdulillah kita berdua mendapatkan kelebihan dari Allah dengan bisa menikmati segala sesuatunya bersama mama meskipun saat ini kita masih nyesel banget nyesel banget kenapa kok kalau tahu kayak gitu kan mendingan aku pulang gitu loh pikiranku kan ngapain aku belain job disini pikirku kan aku masih nyanyi 2 hari masih dapat rejeki buat berobat tanggal 15-nya gitu kan pikiranku pribadi ya ternyata sekali lagi memang dia dari awal sudah tidak mau ke rumah sakit sih guys jadi mama itu sudah memberikan tanda-tanda sebenarnya ke kami ke kita begini-begini kalau aku sama Wardi ini kalau mama dibilang sakit aku sendiri udah gak ketelan makan aku udah gak bisa ngapa-ngapain aku udah lemes aja pikiranku kalau mamaku sakit sedangkan kalau kakak-kakakku perbedaannya adalah ketika kang mamak sakit ya nanti dulu aku masih kerja antar kerjaanku gimana kalau aku tinggal bedanya kalau kami saking deketnya sama mama ketika mama begini langsung gimana caranya kita langsung gerak kalau kita aku dan Wardi sedangkan kalau kakak-kakakku yang lain kakak-kakaknya Wardi anak-anak mamaku yang lain ketika kang begini aku gak dapet cuti gak bisa selalu begitu jadi bukan prioritas bagi mereka yang mereka prioritaskan itu adalah keluarga ya saya tidak melarang itu karena sekali lagi dia punya keluarga dia punya punya pilihan untuk mendapatkan itu kewajiban mereka memelihara keluarganya masing-masing tapi buat saya pribadi secinta-cintanya kamu sama siapapun seagung-agungnya siapapun itu jangan pernah doakan sama orang tua nanti jendengan tuanya baru ngerasain nyeselnya gimana dulu sampe bagaimana ke orang tua mungkin jendengan mikirnya wah aku kan yang ngeragati aku yang ngurusi meriangnya aku yang ngurusi sakitnya aku ngeluarin duitnya tapi kan sampean tidak terjun secara langsung sampean tidak menyadari ketika sampean dapat kabar jendengan masih bilang nanti dulu aku masih kerja masih bisa kalian sampean bilang seperti itu kan kalau saya dan Wardi memang sudah lillahita'ala ketika mama jatuh deh udah apa yang kita pegang dimanapun kita posisi apapun kita kita langsung jalan pulang kalau kita posisi waktu itu tapi kalau kalau kakakak-kakak saya karena masih mungkin Allah belum membuka hatinya untuk lebih sorry saya ingatkan lagi sama kalian semua jangan pernah menyesal kamu boleh cinta sama istri kamu kamu boleh patuh sama pimpinan kamu kamu boleh patuh sama juragan kamu tapi jangan jangan pernah doakan mamamu dari siapapun itu kecuali Allah itu persenku buat kalian semua oke kamu lagi ngapain tadi ada teman-teman di rumah teman-teman 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 cuman itu kalau malam ya kayak gini termenung kayak gini mau ngapain paling kalau jenuh ya apa aktivitasnya kalau emang capek ya langsung tidur nonton youtube di warung ya apa aktivitasnya gak ada orang ya main game tidur ada orang ya dijualin gak ada orang ya ditungguin Kang Tulus mau tanya tentang kamu mandang Kang Tulus itu seperti apa udah gak bisa dinilai kalau sampean itu kenapa gak bisa dinilainya ya karena apa ya apa-apa kesampean butuh apa tetap kesampean ngeluhnya kesampean mintanya kesampean yang perlu dinilai apanya udah gak ada yang perlu dinilai oh jeleknya jadi nilai gak ada ibaratnya masa Kang Tulus gak ada jeleknya itu yang gak mungkin kalau segi mungkin Kang Tulus itu kan sebenarnya gini loh bukannya Kang Tulus itu gak ada jeleknya tapi bagi Kang Tulus itu tanggung jawabnya kakak sebagai kakak kade kalau buat Kang Tulus itu itu pikirannya makanya itu ya memang menurut Kang Tulus wajib Kang Tulus tanam di kamu dan memang harus ada di kamu gitu loh jadi pandanganmu gak ada yang bisa kamu gambarkan dari sosok Kang Tulus itu gimana orangnya jadi gambarnya ya kalau untuk keluarga ya luar biasa ngertinya apalagi terutama kepada orang tua mungkin dari dulu apalagi ngertiin adiknya contohnya kayak aku yang satu ini bisa dibilang dulu aku ya bandelnya luar biasa sampai detik ini makanya aku gak bisa ngelupain oh ya dulu yang ngerubah aku sampai sekarang aku bisa ibaratnya beli rokok sendiri bayar motor sendiri kadang aku sempat udahlah aku kesana aja lah kerja disana kadang sampai selalu ngomong udah jalanin aja dulu itu insya Allah nanti ya bisa kebeli apa-apa sabar makanya dari situ kan ada poin tersendiri buat aku orang tua kan sekarang motor gas lunak tinggal tangguan-tangguan lainnya apalagi sekarang gak gede ya terutama rumah poin keduanya untuk berumah tangga kamu pengen menikah di usia berapa di harapannya ya kalau harapan aku dari dulu itu umur 25 cuman kan kita gak tau bicara tentang jodoh kalau emang besok bulan depan apa besok dua hari ini tiba-tiba Allah kasih jalan Des suruh nikah ya kita mau berbuat apa yang penting itu sudah jalannya yang terbaik untuk kita semoga pas kamu mau nikah kan tulus ada rezekinya ya amin amin dan mudah-mudahan nanti aku minta kalau nikah sampai yang ada di depan maka aku nyaksikan secara langsung amin ya Allah mudah-mudahan kan terus dikasih sehat dikasih umur panjang bisa nungguin kamu Kang Tulus kan punya single baru nih lagu baru judulnya aku siap doanya dong buat Kang Tulus buat singlenya ya mudah-mudahan dengan terjunnya ke rekaman ini mudah-mudahan sebagai jalan mudah-mudahan makin lancar ke dunia entertainnya makin maju amin dan bisa merubah kehidupan yang dulunya belum sempat meskipun enaknya belum seenak mungkin jadi nambah seenak mungkin amin ya Allah senyumnya meskipun senyum terpaksa jadi senyumnya agak lebar gak terpaksa bisa kayak orang-orang amin rumahnya bagus amin ya Allah punya kendaraan tersendiri amin ya Allah mudah-mudahan kalau doa buat Kang Tulus ya doanya Kang Tulus mudah-mudahan selalu diberi umur panjang selalu murah rejeki amin ya Allah dijauhkan dari bala dijauhkan dari orang-orang yang gak suka yang gak suka jadi suka amin ya Allah kalau rejekinya jauh diperdekat yang dekat nambah lebih dekat lagi amin ya Allah udah ya intinya yang terbaiklah pokoknya buat Sambra amin amin jadi kami aku dan adekku itu selalu denger pesannya mama jadi mama aku itu kalau doa memang seperti yang dia doakan tadi rejekinya banyak yang jauh dekat terus yang yang poin yang saya tidak bisa lupa dari ibu saya itu apa mudah-mudahan tidak ada orang yang benci sama kamu kalau ada yang gak baik mudah-mudahan jadi baik itu doanya mamaku selalu itu doa yang yang sampai sekarang masih terngiang yang di kepalaku belum bisa lupa Wardi kayaknya sudah cukup ini sudah satu jam lebih lima menit nanti kalau bisa tak edit langsung tak tayangkan malam ini mungkin jam dua jam tiga gak apa-apa lah ya oke kantulus doakan sekali lagi anggap saja kantulus orang tuamu orang tuamu yang bisa mendoakan kamu mudah-mudahan Wardi jadi pribadi yang lebih kuat lagi jadi anak yang lebih berguna jangan bikin malu kantulus harus lebih semangat riskinya dilimpahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala segala urusannya diberikan kelanjaran sama Allah subhanahu wa ta'ala dan segala urusannya diberikan kemudahan sama Allah subhanahu wa ta'ala tetap kuat kalau kantulus belum bisa pulang dalam waktu dekat gimana kamu gak marah yang gak yang penting kan kalau emang ada kesempatan diusahakan ya diusahakan untuk pulang biar kita bisa kumpul di rumah lagi kondisi rumah biar bisa dilihat ini logo bu kita seperti ini oke 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 siap siap kita tengok rumah orang tua biar orang tua biar seneng wah anakku kumpul di rumah walaupun cuma kita berdua paling mentok sama Kang Mijan biasanya ya gak apa-apa kita buktikan orang tua kita bisa senyum bisa senyum melihat kita meskipun cuma kita bertiga gak apa-apa oke lebih baik sedikit tapi ngerti daripada banyak tapi gak mengerti amin amin ya Allah amin oke enang Matur Suhun kamu sudah mau tidur ya mau istirahat biar besok bisa bangun pagi biasa jualan lagi cari rezeki lagi ngulil lagi kita ngulil lagi ucapkan terima kasih untuk para subscriber yang sudah nonton hari ini ya sebelumnya terima kasih banyak yang selalu support kakak saya selalu kasih motivasi kak saya jangan bosan-bosan selalu kasih masukan kakak saya dan jangan lupa juga buat yang lain bantu supportnya untuk subscribe dan like dan share ke manapun publik biar media sosial nah media sosial biar tujuannya gak jauh-jauh mungkin ya beliau juga sukses bakalan juga saya yang menikmati amin untuk memperbaiki rumah ya yang pertama ya rumah dulu rumah eh enggak kita kalau bisa tahun lebaran ini Allah kasih rezeki mudah-mudahan kita bisa berkorban ya deh ya entah dari mana kita kan gak pernah tahu Allah kalau kasih rezeki dia akan punya seribu buat ambil punya seribu kasih amin bisa berkorban kita niatkan pahalanya untuk mama itu niat yang pertama yang kedua bisa apa itu merapikan makam mama sama bapak lalu yang ketiga kita perbaiki rumah dan yang keempat adalah kamu menikah amin 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 mudah-mudahan di jabah semua ya nang ya amin amin yowes matur suun terima kasih kang tulus closing dulu kamu boleh matikan telepon nih sembah nuun ya nang sehat selalu buat kamu disana ya sampai juga sehat sehat disana amin ya Allah amin amin makasih ya yuk waalaikumsalam jadi aku kalau teleponan sama dia tuh kayak gitu walaikumsalam belum gitu kadang-kadang kalau dia mau matikan telepon nih dia lagi main game aku telepon dia ngomongnya apa sinyalnya susah kang tuh 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 dimatikan sama dia emang bocah kurang ajar ya jadi dia itu gede badannya tok guys gede badannya doang ini tadi aku 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 gak mau dramatis badanku udah sterek begini kan masa tiba-tiba live nangis kan gak lucu ya makanya aku tahan banget tadi untuk gak nangis padahal kalau dari depan dia aku ngobrol pasti nangis tuh temenmu sudah selesai telepon dia nungguin sampai wardi selesai nelfon loh guys tapi dia sering banget aku liat disini aku rasa memang wardi nyuruh dia buat menemenin aku disini gitu ya oke temen-temen karena waktunya ini sudah jam 1 kurang 1 2 3 ini sudah jam setengah jam kosong-kosong lebih 36 menit sudah waktunya kita beristirahat sudah waktunya kita tidur ya bener tuh 39 malah disini 00 lewat 39 ya kalau bisa sebelum tidur saya langsung edit kemudian langsung bisa saya tayangkan kalau tidak bisa mungkin saya tayangkan besok begitu ya teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan cermal hari ini ini buat rasa penasaran kalian yang penasaran sama adekku karena aku belum bisa pulang belum bisa ngobrol secara langsung jadi aku via telepon dulu supaya mengurangi rasa penasaran kalian ya oke sekali lagi saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang udah berkenan sekali lagi saya mohon doanya untuk saya dan adik saya supaya bisa cepat ketemu terkabulkan apapun yang kami niatkan untuk almarhum ibu kami dan yang pasti mudah-mudahan kami berdua diberikan kekuatan kalian sudah dengar sendiri cerita apa adanya kami berdua ya kami tidak tutup-tutupi kami bilang kami orang kaya kami bilang kami artis saya tidak bilang seperti itu jadi kalau kalian punya pemikiran yang silahkan monggo skerso yang terpenting kami sudah bilang apa adanya gitu ya saya Biktulus mohon pamit terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe sudah like sudah membunyikan tombol loncengnya untuk yang belum saya minta tolong untuk supportnya ya sekali lagi untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng untuk teman-teman yang mau deket sama saya lebih bergabung lagi sama saya bisa langsung di follow instagramnya di Biktulus underscore BP2 curhat boleh mau ngobrol sama aku boleh mau ditelepon secara langsung begini juga boleh banget ya saya Biktulus kalau suka boleh di like nggak suka di dislike juga nggak apa-apa ya saya mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua sampai jumpa orang baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati